Intro Ini Dirty Food, tapi bisa juga versus Dirty Propaganda Ada pemilihan umum yang kotor, tapi bisa juga film ini adalah sebuah propaganda yang kotor Terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin berada pada posisi yang berseberangan Assalamualaikum, saya Yusir Riza Mahendra Saya sudah menyimak dengan bersama tayangan film melalui channel Youtube Yang berjudul Dirty Food, yang lagi viral dan banyak disimak oleh berbagai lapisan masyarakat kita Saya kira tayangan film ini menarik karena disiarkan beberapa hari menjelang pemilihan umum Yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang akan datang Dan karena itu beragam pendapat, komentar yang memberikan tanggapan terhadap film ini Dan terima kasih saya pada kesempatan ini juga dimintakan untuk memberikan satu tanggapan terhadap film ini Dan saya sebenarnya tidak hanya menyimak film ini, tapi juga menyimak tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para pengabat yang lain Bahkan saya mengatakan, ya ini Dirty Food, tapi bisa juga versus Dirty Propaganda Jadi satu judul film yang mengatakan ada pemilihan umum yang kotor Tapi bisa juga film ini adalah sebuah propaganda yang kotor terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin berada pada posisi yang berseberangan Dari pihak yang membuat film ini Saya, sepanjang hidup saya berapa kali juga terlibat dalam proses pembuatan film Baik itu film dokumenter, maupun film action, maupun film serial untuk televisi, maupun film tayangan layar lebar Memang saya melihat ini sebenarnya adalah tidak bisa sih dibilang ini film dokumenter Karena memang menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audiovisual Dan kemudian tiga pakar, yaitu Pak Zena Arifin Muhtar, kemudian Pak Firiam Syari dan Ibu Biftri Susanti Mengomentari, mengulas tayangan-tayangan itu dan memberikan satu pendapat Pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang Bisa juga pendapat yang mengkritisi perkembangan yang terjadi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang sekarang ini Maupun juga satu pendapat tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 sekarang ini Atau juga bisa merupakan satu edukasi sebenarnya terhadap masyarakat agar lebih kritis dan lebih berhati-hati Dan berharap pemilu itu jauh dari kecurangan dan praktek-praktek kotor Sebenarnya film ini diawali oleh suatu tayangan munculnya Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Riana Tentang anak-anaknya yang apakah akan terjun ke politik atau tidak Kalau saya melihat itu sebenarnya normal saja Bisa juga kita menganggap bahwa ini inkonsistensi dari Pak Jokowi terhadap anak-anaknya Tapi bisa juga kita katakan ya politik itu dinamis Mungkin pada satu ketika beliau mengatakan anak-anaknya belum tertarik pada politik Ya lebih tertarik pada dunia usaha dan sebagainya Tapi pekembangan selanjutnya bisa saja bahwa dia berubah Dan kemudian menjadi tertarik untuk masuk ke dalam arena politik seperti yang terjadi sekarang ini Kemudian memang berbagai isu diangkat dalam film ini Antara lain ketidaknetralan dari para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu Dan walaupun itu tidak hanya spesifik ditujukan kepada salah satu pasangan calon Pak Prabowo Subianto Dan Pak Gibran Raka Bumiraka Tapi juga ya walaupun porsinya lebih besar kebenar beliau ini Dibandingkan kepada misalnya proporsi dari apa yang ditayangkan dari misalnya pasangan Pak Ganjar Prano dan Pak Mahfud MD Bahkan lebih sedikit sekali tayangan-tayangan itu yang dikaitkan dengan Pak Nis dan Pak Muhammad Iskandar Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sebenarnya siapa sponsornya Membuat pesan siapa, membuat pesan nomor tertentu, pasor nomor tertentu atau tidak Tapi lepas daripada itu memang kalau ada anggapan bahwa kecurangan lebih potensial dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Itu mungkin saja oleh karena pertama ya Pak Gibran itu anak Presiden, Pak Prabowo itu pejabat yang sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Dan kemudian keterlibatan dari para menteri dan para pejabat yang lain dalam mendukung proses kampanye ini Sehingga dipertanyakan apakah mereka mendapat cuti atau tidak Ya memang tidak selalu orang yang hadir dalam kampanye itu terus mengumumkan Oh saya cuti loh hari ini kan tidak mungkin begitu Dan saya yakin bahwa mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya telah melakukan apa yang seharusnya Baik itu dilakukan dari kubu Pak Prabowo Subianto, ya para menteri yang ikut berkampanye untuk kepentingan beliau Maupun juga para menteri yang berkampanye untuk kepentingannya Pak Ganjar Prano dan Pak Mahfud Tapi kalau Pak Anies, ya ada juga beberapa pejabat yang ikut walaupun jumlahnya tidak sebanyak Yang ikut kampanye Pak Prabowo dan Pak Ganjar Prano Nah, kemudian isu keberpihakan semacam itu memang selalu muncul dari pemilu ke pemilu sebenarnya ya Bahkan pemilu yang dianggap paling demokratis pada tahun 1955, ya Itu pun juga dianggap seperti itu, ya Karena Perdana Menteri pada waktu itu, Mr. Burhanuddin Harahab dari Masyumi Dan seobjektif mungkin dia melaksanakan pemilu tahun 1955 itu Ya kita tahu ternyata tahun 1955 itu ada dua partai besar yang kekuatannya hampir seimbang Yaitu PNI dan Masyumi Ya PNI menang di dua provinsi, di Bali dan Jawa Tengah Masyumi menang di sepuluh provinsi, di seluruh tanah air Jadi, bisa saja ada anggapan bahwa Burhanuddin Harahab melakukan kecurangan karena dia Masyumi dan sebagainya Jadi, walaupun kita sama-sama mengakui dalam sejarah pemilu Indonesia sebenarnya Pemilu tahun 1955 itu dianggap sebagai pemilu yang paling bersih Pemilu yang bebas dari kecurangan Tapi, ada saja pihak-pihak yang memberikan kritik seperti itu Jadi, karena memang sekarang ini Pak Jokowi masih jadi presiden Anaknya menjadi calon wakil presiden dalam pemilu Pilpres 2024 ini Dan Pak Prabowo-nya masih menjabat sebagai menteri Dan banyak juga para menteri yang terlibat dalam proses kampanye ini Maka, wajar jika anggapan seperti itu ada Tapi, saya tetap mengatakan bahwa undang-undang kita sekarang memungkinkan hal itu terjadi Mereka ikut kampanye Tapi, ada batasan-batasan supaya tidak menggunakan fasilitas negara dan lain-lain sebagainya Kemudian, ada juga isu yang lain ini yang menyangkut KPU Menyangkut Pak Asyum Asyari sebagai ketua KPU Yang ditayangkan berulang-ulang telah diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pemilu Tapi, kalau sepertinya tidak ada satu sanksi yang tegas terhadap peniawa Yang kemudian membuat seperti ada keraguan-raguan Tapi, saya sendiri menilai bahwa Pak Asyum Asyari itu selama ini Dalam posisi yang tidak memihak kepada siapapun dalam pemilu ini Baik pemihakan dalam Pilpres maupun pemihakan dalam pelaksanaan Pilek Yang diikuti oleh parpol-parpol sekarang ini Jadi, posisi Pak Asyum sih menurut saya netral saja Walaupun diberikan sanksi khusus terkait dengan Yang terakhir adalah sanksi pencalonan Pak Gibran itu Tapi, ya ketua DKPP-nya sendiri beratakan bahwa itu tidak menggugurkan Keputusan dari KPU yang mensahkan Pak Gibran itu sebagai pasangan dari calon Presiden Dan, kemudian juga ada isu tentang penggunaan berbagai fasilitas negara Ya, seperti saya katakan tadi Isu-isu seperti itu memang selalu ada Yang tidak bisa dihindari Dan, ya kecil-kecil di sana-sini mungkin bisa saja terjadi Hal-hal yang seperti itu Tapi, sama sekali tidak mengurangi objektivitas dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 Yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini Nah, hal-hal lain itu terkait dengan Putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023 Dan ini saya kira sudah banyak sekali diulas ya Dan, masalah ini sebenarnya sudah clear Bahwa keputusan KPU, keputusan Mahkamah Konstitusi itu Walaupun memang ada problem terkait dengan etik ya Tapi, sama sekali keputusan dari MKMK itu Tidak berpengaruh terhadap keabsahan Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu Jadi, yang paling penting bagi kita sebenarnya adalah Pemilu 2024 ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya Tetap harus dilaksanakan Dan masyarakat tidak perlu ragu-ragu terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini Oleh karena kalau pemilu itu tertunda Itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat besar dalam masyarakat kita Terutama terkait dengan habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden Para menteri, anggota DPR, DPD, dan lain-lain sebagainya itu Yang mengakibatkan negara ini bisa berada dalam keadaan krisis Jadi, apapun juga Tayangan terhadap film ini Kita hormati, kita hargai sebagai satu kebebasan Ekspresi bahwa orang berbeda pendapat Ya, normal saja Orang mengkritisi, dianggap normal saja Kalau tiga orang akademisi yang muncul dalam tayangan ini Mengkritisi pemilihan umum Toh orang juga bisa mengkritisi terhadap pandangan-pandangan yang mereka kemukakan Sehingga saya berkeyakinan bahwa di tengah perbedaan-perbedaan pendapat itulah Membuat kita lebih bijaksana Untuk melihat Pengembangan pemilu tahun 2024 Yang akan datang ini Dan semoga Masyarakat luas Tetap berpikir jernih dan objektif Dan menilai bahwa Pemilu itu tidak akan 100% Sebelum seperti yang kita harapkan Kemungkinan kekurangan-kekurangan Di sana-sini itu akan terjadi Itu memang tidak dapat kita hindari Tapi yang paling penting adalah Pemilu yang benar-benar Jujur dan adil Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu Itu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Sekiranya itu saja tanggapan saya terhadap Tayangan film ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Terima kasih